Tanggal 28 November 2023 akan selesai semuanya ini, yang honorer ini. Nah, mereka akan diangkat menjadi PNS atau P3K atau P3K paruh waktu. Saya mau tanya, ini jadi enggak diangkat mereka? Atau mereka jadi direncanakan untuk diangkat tahun ini apa enggak? Karena kabar ini sudah tersiarkan, kalau enggak diangkat apakah mau dihapus? Ini menjadi persoalan, apakah biar tetap... Dan saya mengabarkan semoga mereka diangkat semua yang 2.355.092 orang yang terdiri dari K2-nya 180.000 sekian dan non-ASN yang umum 2.175.000 sekian. Nah, pengen kita, saya tadi ngotak-atik di sini enggak ada anggarannya untuk itu. Saya mau tanya, ini jadi enggak diangkat mereka? Atau mereka jadi direncanakan untuk diangkat tahun ini apa enggak? Karena kabar ini sudah tersiarkan, kalau enggak diangkat apakah mau dihapus? Ini menjadi persoalan. Apakah biar tetap honorer aja gitu loh. Nah, ketika saya men-tiktok diri saya itu banyak komentar, Bu Imas, Bu Rini, tolong... Saya ini saya rekam, Bu. Bu Imas, Bu Rini saya rekam. Tolong Ibu juga merekam. Itu tanggapannya 1.100.000. 1.100.000 tanggapan, Pak. Artinya memang ini hal yang menjadi, apa namanya, populer di masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagian saya bacakan, Pak. Saya dari komentar mereka, saya dari kecil sampai mau lulus kuliah, Ibu saya enggak diangkat-angkat. Ini berarti sudah berapa puluh tahun itu. Bagaimana kedua yang belum S1? Payung hukumnya apa? Nasib honorer yang di lembaga madrasah swasta. Itu yang banyak sekali, Pak. Yang sudah ujian dan lulus tapi belum dapat formasi. Bagaimana, Pak? Kami honorer 2012, kenapa nakes tak pernah? Yang honorer di swasta sudah ada NUPTK dan masuk di Dapodik, sudah serdik, masuk kategori apa ini? Masuk kategori apa enggak yang diangkat? Anggaran pusat atau kabupaten kota? Banyak ini, Pak. Saya kedua enggak punya jasa S1 mengabdi 20 tahun, gaji Rp300.000 per bulan. Apakah bisa diangkat P3K? Mau tanya apakah itu kedua yang guru dan nakes saja? Ini yang lucu juga. Dipakai, digaji pakai ijen ya, Pak. Ijen honor duitnya katanya. Saya guru Raudotul Adfal, sementara R.A. enggak ada yang negeri. Terus nasib saya gimana? Ini banyak pertanyaan, Bu. Untuk honorer yang klinik servis, jaga malam, operator, dan sebagainya. Saya fresh graduated, rela seribu persen untuk yang honorer diangkat duluan. Kemudian, adakah kuota tenaga admin teknis K2 dan sebagainya? K2 banyak yang beri jasa SLTA, gimana nasibnya? THK2 kemenak bagaimana? Jeritan guru TK swasta ada yang 23 tahun belum bisa ikut CPNS atau P3K. Intinya jangan sampai ada penghapusan, ini cukup bijaksana. Intinya jangan sampai ada penghapusan, Pak. Jangan menghilangkan rejeki orang. Kalau sudah masuk BKN, apakah sudah masuk kriteria atau belum? Apa dialihkan ke pihak ketiga atau dirumahkan? Gimana nasib honorer yang gajinya dari pihak ketiga dan bukan dari APBD? Di sekolah negeri lebih banyak honorernya daripada PNS-nya dan sebagainya. Masih banyak lagi, Pak. Jadi persoalan-persoalannya itu sebenarnya, ya... Persoalan-persoalan ini sebenarnya banyak sekali. Oleh karena itu, ketika saya ngecek di... Di apa ini tadi, di anggaran kok nggak ada. Saya mohon konfirmasi, mohon penjelasannya, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Menteri mau ratas ini nanti, Pak Jokowi nunggu beliau. Saya ingin memastikan saja, Pak Menteri, tentang PP 49, kalau tidak salah. Pak Menteri, kalau nggak salah PP 49. Yang menyatakan bahwa yang non-ASN itu tidak ada lagi. Karena ini yang masalah. Jadi bagaimana sikap pemerintah bersama DPR terhadap hal itu. Padahal kemarin-kemarin ini kita sudah menyajikan tidak ada namanya PHK masal, tidak ada pengurangan kesejahteraan, tidak ada penggelembungan anggaran. Ini kepastian. Kalau dia sudah aman sampai Desember 2024, bagi saya tidak masalah. Ini karena viral nih, kita RDP ini terbuka. Tolong dijelaskan, Pak Menteri. Terima kasih. Baik, Pak sekalian, sampai November besok tidak boleh lagi ada memasukkan data baru. Tidak boleh ada. Tapi proses auditnya kan sampai November tidak bisa selesai. Sama perbaikan lain-lain. Maka proses data dan lain masuk sampai bulan tahun depan. Tetapi meskipun sudah masuk, nanti dia masuk dalam afirmasi kategori tertentu, jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatisnya akan di-take down. Jika nanti auditnya mereka namanya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Kira-kira gitu. Ya, sebenarnya Bapak sudah merumuskan di RUASN sangat baik. Jadi saya kira itu bisa jadi. Iya, nanti kan ada kategori, Bapak Ibu sudah menyiapkan kategori penuh waktu dan perwaktu. Sehingga masuk di situ. Masih ada pimpinan, Pak. Aduh, langsung. Jadi siap, siap pimpinan. Karena ini memang, ini Bapak lihat di atas nih banyak orang. Dan ini didengar oleh semua, dari Sabang sampai Merauke, Pak. Yang ingin, mereka inginkan adalah kenyamanan dia. Bahwa dia dijamin tidak akan di-PHK sampai dengan itu. Izin, Pak Ketua. Ya, silakan, Pak. Kami sudah mengeluarkan SE kepada seluruh kementerian lembaga, SE nomor 1527. Dengan SE ini, seluruh Pemda dan DPRD boleh menganggarkan di tahun 2024. Paralel dengan ini, sambil nunggu RUASN disahkan, PP-nya nanti kita buat. Sehingga dengan demikian, dengan SE kami sesungguhnya, Kepala Daerah tidak perlu khawatir lagi untuk menganggarkan di dalam perencanaan bersama DPRD yang sekarang sedang berlangsung.